Ketemu gue, ternyata disitu ada pendaki lagi inget kayak... Tapi mukanya dia pucat semua bang. Hah? Kalau gue mati disini, lo tinggalin gue aja. Yang penting keluar... Yang penting nanti lo ambil jenazah gue ya... Kon ngopo ngoyoyaku ngomong. Itu artinya apa? Kamu ngapain ngencingin saya? WANC- Tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gue, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini... Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekiya... Dan selalu dimudahkan halusahaan-halusahaan... Dan seperti biasa, selalu... Diberikan perlindungan rezekiya yang marabaya di dunia ini. Ya, kali ini gue kedatangan seorang... Pendaki senior nih. Dimana beliau sudah mendaki hampir ke semua gunung di... Indonesia. Dan udah pasti pengalamannya banyak nih. Langsung aja kita panggil... Bang Iwel. Halo Bang, Joe. Waduh. Bang Iwel ini adalah... Salah satu pendaki... Seven Summiters. Artinya... Beliau ini sudah... Pendaki ke tujuh puncak tertinggi di Indonesia. Bener Bang ya? Alhamdulillah udah Bang. Udah naik ke Kerinci... Smeru, Rinjani, Binaya... Latimojung, Bukit Raya. Latimojung, Bukit Raya. Dan terakhir... Kartens. Kartens. Nah, dari gunung-gunung itu Bang... UU, mana yang paling susah menurut lu Bang? Menurut gue yang paling susah itu... Teknikal ya, kalau paling susah berarti teknikal ya. Kartens. Kartens ya? Karena pakai peralatan. Karena salju Bang ya? Iya, itu juga. Terus juga durasi perjalanan. Kalau kita ambil dari jalur Sugapa... Itu bisa 6-7 hari baru sampai lembah danau-danau. Jadi base campnya itu lembah danau-danau. Oh itu 6-7 hari? Itu 6-7 hari itu. Nah itu di hari ke-7 baru kita sampai situ. Kecuali kita ambil jalur Freeport. Cuma kalau jalur Freeport gak segampang pendakian-pendakian. Itu lebih susah lagi? Maksudnya gak gampang ini? Enggak, dari Freeport. Kalau dari Freeport itu yang susahnya perizinannya. Oh perizinannya susah. Iya, perizinannya. Ya kalau mungkin yang Sultan-Sultan naik helikopter langsung nyampe lembah danau-danau itu lebih enak. Tapi ada ya naik helikopter itu ya? Ada Bang, budgetnya kalau gak salah terakhir itu di tahun 2015 sekitar 80 juta per helikopter. Yang isinya kapasitas 4-5 orang. Eh, 80 juta. Mending haji lu gak sih, Pak? Asli. Oke, nah tentunya selain Seven Summit itu, gue denger nih. Lu pernah ngelakuin ekspedisi ya kan di tahun 2015. 2015 betul. Nah, salah satunya adalah lu mendaki ke Gunung Argopuro nih. Ah, itu Argopuro, Pak. Betul. Bener ya? Betul. Berapa orang waktu itu Argopuro? Jadi waktu itu, sebenarnya cerita awalnya gini. Kita kan ekspedisi yang alhamdulillah dapat bantuan dari pada waktu itu Pak Imam Nahrawi menjabat sebagai Menpora. Oke. Tapi gue waktu itu dikasih hadiah lah istilahnya. Karena dari kedekatan emosional satu. Yang kedua, kebetulan kita satu organisasi. Gue waktu itu kan menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama Jakarta Timur. Oke. Nah, yang waktu itu adalah hadiah sebenarnya yang gue tuh mengajukan gitu kan. Mengajukan, Pak, bisa kali Pak, kalau misalkan saya mengajukan untuk mendaki ekspedisi 40 gunung Indonesia. Waktu itu belum seven summit. Masih ekspedisi 40 gunung Indonesia. Oke. Dan yang pada akhirnya setengah jalan, gue list lah tuh gunung-gunung ini kan. Yang 40 gunung itu list. 40 gunung itu diantaranya seven summit itu. Masuk di antara situ. Akhirnya, ya sudah keuntungannya, pastikan hanya. Karena ini sebenarnya kebutuhannya kebutuhan politik, Bang. Oke, oke, oke. Kebutuhan politik itu karena pada waktu itu Pak Imam Nahrawi mau nyalet DPR. Oke, oke. Nah, akhirnya kita buat kesepakatan. Oke, silakan kamu sendiri yang menyeleksi beberapa orang yang mau ikut. Dan nantinya, itu nanti kamu sebar untuk kepentingan suara lah bahasanya begitu. Tapi itu dengan menggunakan dana pribadinya Pak Imam Nahrawi. Karena waktu itu langsung gue cek kan. Oke. Pak ini pribadi ya Pak? Iya inilah, karena kamu junior saya gitu kan. Ada itu fotonya, kita pelepasan dulu waktu itu. Rapat-rapat kecil dan tim tuh sama setap-setap. Setelah itu di ACC, terus kita bikin RAB. Akhirnya dipersiapkan lah semuanya itu. Dari mulai budgeting, akomodasi dan semuanya. Di tanggung full, Bang. Di tanggung full. Nah, sebenarnya mulainya itu kan dari Jawa Barat. Cuma ada beberapa dari gunung itu yang menurut gue itu menarik. Dan juga ya banyak. Kalau horror sih pasti ada, cuma ini nggak full horror ya. Di gunung Argo Puro pada waktu itu. Salah satu itu Argo Puro itu. Nah, itu. Tapi tahan lu kita, Pak. Oke, silakan. Karena yang gue denger tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar soal Bang Ewell. Ada pengalaman unik nih Bang ya. Unik banget sih Bang, menurut gue itu. Di Argo Puro ini. Yaudah, kita ngobrol selama-lamanya lagi ya. Gue cukup penasaran nih apa sih sebenarnya gue belum denger. Soalnya mode horror update. Nah Bang Ewell, gimana tuh pendakian lu? Lu berapa orang sih waktu itu ke Argo Puro? Waktu itu jadinya memutuskan dua. Yang harusnya itu tujuh. Oh, berdua dong? Iya, yang akhirnya berdua kan. Argo Puro itu? Nah, itu gimana tuh? Jadi, itu kan perjalanan ngerentet ya Bang. Dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini finalnya Jawa nih. Finalnya Jawa itu kalau nggak salah kita di bulan Februari akhir deh. Jadi, setar pendakian itu kan di Januari-Januari pertengahan. Karena abis turun, naik, turun, naik, turun, naik. Sampai di Argo Puro itu Bang. Nah, tapi sebelum itu kan gue pulang dulu ke rumah kan. Yang kebetulan gue punya tim Seven Summiter ini tiga orang. Oke. Tiga orang yang diutus. Nah, pada waktu itu dia nggak bisa. Ya, karena yang satu alasannya sih sebenarnya mungkin karena dia udah pernah ke Argo Puro. Yang satu lagi waktu itu sakit. Akhirnya tinggal gue sendiri. Mau nggak mau kan gue harus jalanin misi nih. Misi yang udah gue ajukan itu kan. Nggak enak kalau misalkan tiba-tiba batal gitu. Khawatirnya putus. Akhirnya, di rumah tuh gue mikir. Tadinya gue mau sendiri nih Bang. Lu solo ke Argo Puro? Tadinya mau solo. Pengennya gitu? Iya. Hedan. Terus gimana sih? Bener gini. Karena gue minim informasi tentang Argo Puro. Sebenarnya Argo Puro ini nggak masuk list dalam gunung yang bakal gue naikin. Nah, cuma denger-denger dari orang. Ketika gue pas naik di gunung manapun itu Bang, Argo Puro udah. Argo Puro udah. Akhirnya dari situlah gue penasaran. Sama Argo Puro ini. Sama Argo Puro ini. Argo Puro ini sebenarnya nggak masuk dalam list ekspedisi 40 gunung ini. Cuma akhirnya. Gue masukin. Gue masukin. Gue bilang, gue kontak ke staffnya waktu itu. Pak, saya mau naik ke Argo Puro. Oh yaudah, silakan aja. Coba tolong membuatkan RHB-nya. Kata dia gitu kan. Akhirnya gue bikin. Dengan minim informasi tuh waktu itu. Karena tahun segitu. Ya HP gue belum bagus-bagus banget buat browsing lah. Sampai rumah. Gue baru kepikiran nih. Oh ya gue punya temen. Namanya Goni ini. Oke. Goni ini adalah temen gue juga sependakian. Jadi kalau naik nih, gue pasti berdua terus. Oh itu dari dulu lu ya? Dari dulu tuh. Naik gunung berdua sama si Goni ini. Sama si Goni ini. Nah kebetulan dia juga belum naik Argo kan. Akhirnya gue ke rumahnya. Goni, lu sibuk gak Goni? Wah gue bebas sih sekarang. Bebas gimana? Waktu itu dia kena PHK tuh dari pabrik kan. Oke. Dia kerja di pabrik, kena PHK. Tapi dia masih punya uang pesangon. Ayo kri, gue pusing gitu dia. Kita naik gunung yuk. Yaudah yuk. Tapi kemana nih Goni? Nah kata Goni, kita main ke Merbabu aja. Merbabu mah udah. Gak enak, gue pengen jalan yang lama. Gue bilang gitu kan. Akhirnya, yaudah. Gini aja Goni. Sekalian nyelesaikan ekspedisi gue. Ayo nanti gue bantu dikit-dikit. Masalah budget. Kita berangkat ke Argo Puro. Tapi lu cari informasinya. Gue bilang gitu. Karena gue gak punya informasi sama sekali nih tentang Argo Puro. Dan di tahun 2015 itu masih ini Bang ya? Nyari info gitu agak susah ya? Agak susah. Internet kayak sekarang belum. Iya. Kalau sekarang kan. Ya dulu HP gue masih apa ya? Masih Blackberry. Kalau gak salah. Dan untuk browsing tuh masih minim kan. Agak susah. Udah gue sama dia. Yaudah akhirnya dia kebetulan juga kan punya lingkup yang di outdoor juga kan. Akhirnya dia nanya ke temennya yang di Jakarta Utara. Itu gue sampe nemenin dia loh. Nanya ke apa sih namanya. Pokoknya komunitasnya gue lupa namanya tuh. Sampai gue samperin kesana. Bang kalau Kargo Puro tuh gimana sih? Sampai segitunya. Karena minim satu kan gak ada kontak kan. Main ke rumahnya akhirnya. Oh lu kalau mau ke Kargo Puro. Dari Jakarta naik kereta ke Surabaya aja. Dari Surabaya nanti ProBolingo. Kata gitu kan. Oke. Nah gue gak tau tuh ternyata disitu. Dia bilang gini namanya senior kali ya. Ngerjain tuh dia. Kargo Puro mah rame. Lu berdua juga gak apa-apa berangkat. Rame masa sih? Kata dia begitu kan. Kata dia begitu. Gue iya-iya aja sih. Ah masa sih kata gue. Tapi gue denger cerita sih sepi. Kata gitu kan. Enggak disini rame banget. Enak kata dia gitu kan. Udah lu berduanya berdua. Udah lah tuh akhirnya. Gue mesen pulang dari situ. Paginya gue mesen tiket. Gue mesen tiket masih di yang travel. Kayak tiket pesawat. Oke. Iya jasa-jasa travel gitu ya. Ke Surabaya. Gue mesen tiket kereta. Waktu itu kan. Saya mau pesen kereta. Masih ada tuh kuotanya. Kita naik GBM waktu itu. Gaya baru malam. Karena masih murah. Masih 100 apa? 104 itu. Udah. Kita prepare semuanya. Ini gue ada alat-alat yang perlu dibawa ini. Sama durasi pendakian. Yang gue tau tuh waktu itu pendakian tuh 3 hari 2 malam. Informasi dari senior yang ini nih. Oke. Dia gini kan. Hargo puro 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Berarti kan gue menyiapkan logistik. Biasanya gue spare sehari nih. Kalau gunung yang gak gue tau. Gue spare logistik waktu itu. Buat 4 hari 3 malam. Oke. Lu lebihin ya? Gue lebihin. Buat jaga-jaga. Takutin apa-apa. Oke lah gue. Nah yuk. Masalah nanti ntar disana kita gimana. Udah lah. Jalan aja dulu. Gampang. Kita kan punya mulut bisa ngongong. Jalan tuh gue naik kereta. Singkat cerita. Sampai ke Surabaya. Pagi. Malem-malem itu ya. Kalau gak salah jam 12-an apa jam 1-an kita nyampe. Di Surabaya tuh kan. Mata dia kita mau kemana nih Krik. Lah gue juga kagak ada temen lagi disini. Berdua-dua doang itu bang. Bener-bener luntang lantung ya. Agak tau. Mau kemana lagi gitu. Iya gue mau kemana lagi. Gue gak tau gitu kan. Akhirnya. Oke. Gunung Argo Puro itu dimana coba. Kabupatennya deh tanya. Terus gue nanya tuh. Kama Satpempa tau Gunung Argo Puro gak? Memang banyak yang gak tau kan. Kebetulan ketemu. Ada dia baru turun dari Raung. Kalau gak salah pendaki. Bawa keril. Mas tau Argo Puro gak mas? Oh Argo Puro mas Sampian. Kalau mau ke Argo Puro berarti dari sini ke Probolinggo. Gue dikasih tau tuh. Nanti dari Probolinggo itu. Sampian ke depan ke Randu apa itu. Randu Pagar kalau gak salah. Nanti dari situ Sampian bisa naik angkut langsung ke Pasar Besuki gitu. Oke. Turunnya pas di Pasar Besuki mas. Iya katanya. Oh udah. Oke langsung kan. Kita ke loket kan. Probolinggo jam berapa. Iya ke arah Probolinggo jam berapa itu jam 5an kalau gak salah kereta tuh. Udah gue bilang. Gue kan kita dapet nih gue kan pencerahan sedikit-sedikit. Oke. Lah cuma pada waktu itu kan. Banyak tuh kita yang diboongin sama orang sana bang. Jadi duit kebuang banyak. Diboongin gimana? Diboongin transportasi. Jadi kayaknya dimahalin gitu. Iya dimahalin. Mungkin wajar kali ya. Ngeliat begitu terus kita berdua doang kan juga susah. Ini orang jauh nih. Orang jauh nih kayaknya. Udah lah gue sampe gue di Probolinggo. Surabaya Probolinggo itu sekitar 2 jam. Estimasi perjalanan kan. Sampai di stasiun Probolinggo. Nanya Pak Randu Pagar apa Randu Sanga ya. Randu Pagar kalau gak salah. Kalau mau ke arah Besuki gimana Pak? Oh naik ini aja mas mobil elep katanya. Nah di elep disitu gue ditembak tuh. Demak lagi ya harga? Sama supir. Iya. Aduh. Berapa lo bayar waktu itu? 150 ribu per orang. Oh shit. Kata yang pendaki sebelumnya. Ongkosnya mas biasanya cuma 35 ribu. Anjir mahal ahmat. Lah kata gue buset. Ya cuma karena gue waktu itu dibiayain kan. Gak pikir panjang lah. Gak masalah. Cuma tetap berasa bang. Ini harusnya bisa diakomodasikan buat budget yang lain ini. Bener bener. Gede loh 35 ribu, 150 ribu. 150 ribu itu gede. Udah abis itu naik. Gue berdua-dua doang emang di elep tuh sama gue nih. Sampai ke pasar Besuki waktu itu. Gun kita nambah logistik dulu kali gun. Yaudah mau masak apaan. Nah itu kita masuk gak usah mewah-mewah dah. Biar gak berat. Karena kan yang awalnya gue pikir tuh Argo Puro gini bang. Naik ke puncak. Nanti turunnya lewat jalur situ lagi. Bener-bener gak tau ya. Bener-bener gak tau gue. Bener-bener buta itu kan. Masalah Argo Puro. Terus gue bilang apa. Ntar juga kalau di basecamp rame. Kan kata temen lu rame. Banyak orang. Kata gue gitu. Yaudah dah. Ayo jalan. Kata gue. Udah itu jalan. Nah. Setelah belanja logistik. Terus kita kesananya tuh ke basecampnya. Basecamp Caesamaji. Gue kena ojek tuh 350 ribu. Mahal gak bang? Ojek dari Pasar Besuki ke basecamp. Wah gue gak tau udah kalau naik ojek dari situ bang. Soalnya waktu itu gue naik ini bang. Naik charteran. Oh charteran. Charteran berapa? Berapa waktu itu ya? Pick up tapi tuh? Gak pick up. Kayak mobil semi elf gitu lah. Oh semi elf gitu lah ya. Aduh gue lupa harganya. Itu gue kena 350 ribu per orang. Ojek motor kan itu? Ojek motor. Jaraknya sih gak terlalu jauh. Cuma gue ngerasanya kok mahal banget. Berapa menit naik ojek itu? 15 sampai 20 menit. Itu 350 ribu. Iya. Ojek berapa pak? Gue bilang itu kan 350 ribu. Gimana gue? Yaudah lah. Kalau si Goni kan. Ya kalau gue mending jalan. Gue gak ada duit segitu. Yaudah deh. Gue back up nih. Kita masih ada spare dana nih. Gue bilang gitu. Jalan lah. Sampai basecamp. Kata gue kok ini basecamp? Kayak apa ya? Kan kecil gitu. Ini baderan kan? Iya baderan. Sampai di baderan ini ya. Iya post doang. Post doang kan? Gue bilang kok gak ada orang ini? Gue tuh naik itu hari biasa itu. Hari Rabu. Hari Rabu. Wah hari biasa sepi. Iya banget. Gue bilang hari. Kok sepi banget ya? Emang gak ada yang naik? Apa tutup ini gunung? Akhirnya basecampnya kemana sih? Gue nyari-nyari. Terus ketemulah Cak Samaji. Dia bilang. Oke. Yang penunggu basecamp itu kan. Cak. Mas ini kalau mau naik gimana? Oh iya nanti kita urusin. Tapi masnya berapa orang? Berdua doang. Wah katanya berani banget berdua doang. Emang gak rame gunung ini? Mana ada ceritanya gunung Argo Pura tuh rame. Katanya gitu kan. Nanti sampein ngerasain katanya. Ke atas ketemu manusia aja udah seneng. Katanya gitu kan. Ah masa sih iya. Tapi gunungnya gimana Pak? Akhirnya gue lama tuh di briefing disitu tuh kan. Gunung ini jalurnya banyak. Satu terus ngelintas katanya. Oh lintas berarti gak bisa turun sini. Turun sini lagi. Bisa turun sini lagi kalau mau sistem tanam katanya. Waduh. Oh nanam ini ya logistik ya? Tanam logistik. Gue kan kebayang tuh. Berarti gunung ini panjang nih. Nah karena masalahnya di Kiril gue tuh baju untuk 12 hari. Oke. Jadi isinya baju semua kan. Sedangkan logistik tuh ya akhirnya korbannya di logistik. Lu mutusin korbannya di logistik? Iya. Kenapa gak baju? Salahnya gue itu waktu itu kan. Oke. Gue bilang waduh ini sayang juga nih. Apa yang gue tinggal gitu. Akhirnya logistik lah gue kurangin itu. Beras itu lumayan itu yang gue kurangin kan. Memang udah gue pisah-pisahin sih. Ini makan pertama, kedua, ketiga. Hari kesekian gitu. Udah abis itu gue. Ca, ada gak alternatif lain biar cepet? Tadi itu kan. Oh bisa mas, naik ojek. Ada kalau mau sampai Makadam 50 ribu. Kalau sampai pos mata air satu, 115 ribu. Ditawarin sampai Cikasur gak? Ditawarin. Waktu itu ditawarin 250 ribu sampai Cikasur. Sekarang tuh 300-an masa. Sekarang 300-an. Ke air gue naik. Nah terus gue bilang, tadinya gue pengen sampai Cikasur. Wah kayaknya enak nih kita motong waktu banget nih. Ah tapi ngapain kita? Kan zaman dulu masih ini buat kan. Iya, iya. Pendaki nek ojek buat gitu kan. Iya, iya. Nah kita, yaudahlah bentar juga sih. Yaudah kita sampai ini aja deh. Pos mata air dua gue bilang gitu. Jadi udah tuh. Yaudah bentar, saya panggil temen saya dulu. Udah selesai ngurusin maksi tuh. Cuma pesan saya gini mas. Ini ada pesan dari dia. Tolong jangan buka jalur yang ke sungai. Nanti kamu ketemu sungai kalbu. Kalau ada sungai kalbu, jangan diikutiin gitu-gitu. Kalau sungai kalbu berarti mau ke Cikasur tuh? Iya. Nah, karena ada danau yang dilarang. Oke. Lu denger gak ceritanya waktu itu? Pernah diceritain gak? Gak diceritain sih. Ini makanya yang masih pengen. Gue masih penasaran sampai sekarang. Apa bener di Argupuro itu ada danau yang disakralkan. Sakralkan lah bahasanya. Jadi di area situ juga. Cuma Cak Samaji bilang begitu kan. Oh iya, Cak. Terus untuk jalur-jalur. Setelah Cikasur nanti ada 9 jalur. Itu kebanyakan jalur babi. Cari aja yang bener-bener setelah itu di briefing kan. Oke, siap, Cak. Akhirnya gue jalan. Sepanjang trek itu kan naik ojek tuh ya. Jadi waktu itu sampai matah air 1, kata dia. Ah ini gak apa-apa selama saya temenin sampai matah air 2. Kasian cuma berdua doang, kata dia gitu. Bayarnya sama. Mahal gak, Cak? Enggak, udah samain aja 115. Udah tuh gue set nyam. Emang sepanjang trek itu kan gak ada orang ya? Bener-bener sepi ya? Bener-bener sepi. Gue bilang, wah iya bener, Gun. Ini kalau kita berdua doang gimana, Gun. Lu selon gak? Selon-selon aja kita, kata dia gitu kan. Gue sempet keinget sama lo yang pertama bilang lo mau sendiri tuh. Itu makanya. Gini juga tuh. Gue pas ini kan, wah gimana gue solo, kalau gue ada apa-apa nih kan. Gue dimakan macan kan. Gak ada yang tahu nih gue bilang. Untung lo, Gun. Gue ngelih ikut gue, Gun. Gitu-gitu kan. Yaudah, nah pas di matah air 2, agak trekking sedikit tuh. Ntar Gun, kita foto-foto dulu. Ada di hati-hati hutan area kebakaran tuh yang gitu-gitu tuh. Ketemu gue, ternyata disitu ada pendaki lagi nge-cam. Oh nge-cam di matah air 2? Di pos mata air 2 itu. Kemungkinan dia gak ngojek tuh. Iya. Jalan deh kayaknya. Terus gue tanya, bang, wah bener kan. Gue baru inget omongan Cak Asamaji, kalau ketemu orang di Argo Purut tuh seneng. Gue bilang, wah bener, berarti kalau ketemu manusia di Gunung Argo itu menjadi barang mewah. Naik Argo, turun jadi saudara nih kan. Gue ketemu tuh, gue ngobrol dari mana bang? Dari Jakarta bang, Jakarta Timur. Kata dia, wah sama bang, kita juga. Lo dari mana? Gue dari Pasarbo bang, kata gue gitu. Lo dari mana bang? Ciracas. Lah tetanggaan kita, Pasarboan deket-deketan lo bang. Iya. Sama Ciracas itu. Tapi mukanya dia pucet semua bang. Nah. Iya, ini dia kan berempat. Berempat itu dia. Kata gue, bang, lo kenapa pucet mukanya? Emang lo naik kapan? Kita naik kemarin bang, gak naik ojek, kata gue. Enggak, kita jalan kaki kok. Lah terus kenapa muka lo pucet? Lo gak makan, kata dia. Enggak bang, bukan begitu. Gue pengen cerita, tapi gue takut nih, kata dia gitu kan. Oke. Kenapa emang? Ya kita semuanya gak tidur bang, dari semalam. Emang ada apaan, gue bilang gitu kan. Nah, gue kan tipikal pendaki yang rasional bang, yang paling lo capek. Logis lah ya orang lain. Iya, logis. Gue lebih disitu. Karena takutnya kalau misalkan gue ke bawah panik juga jadi bahaya kan, di situasi alam. Akhirnya, coba deh bang, lo cerita, kata gue gitu. Gak apa-apa, ntar aja kalau udah turun. Gak apa-apa, ceritain aja gue bilang gitu kan. Jadi dia ceritanya gini bang, malam itu kita, eh dia kan naik dari hari sebelumnya tuh. Sampai di mata, dia tadinya tujuannya mau ke Cikasur. Cuma karena udah kena malam, akhirnya dia buka tenda di situ. Katanya selama dia di pos mata air dua, ini dia yang sendiri dia bilang nih. Dia dikelilingin sama mata, mata tuh, mata dua warna merah. Dikelilingin tenda? Dikelilingin tenda. Itu bentuk, itu kata dia, yang gue hitung bang, itu semua kita lihat ada 16 mata, kata dia. 16 mata. Gue langsung gini kan, disini habitat beruang ada gak ya? Gue bilang, atau apa gitu. Enggak bang, itu bukan hewan bang. Kata dia, wah, terus kira-kira apa yang lo lihat? Gue yang gue lihat, ini mata nih berjejir, tapi gede-gede semua bentuknya. Mampus. Gue cuma gak tau itu apa kan ya? Genderu kok dong? Wah, gue gak tau deh. Genderu kayak apanya nih. Kata dia, itu bang, makanya dari semalam kita gak bisa tidur, gak bisa makan bang. Digangguin bang, kata dia. Malam tuh tenda kita kayak di kluk-kluk-kluk kayak gitu kan. Akhirnya, ah masa iya sih Gunung Arbupro seserem itu, emang aslinya serem banget. Kan gue, kalau gue kan sebelum gue naik ke gunung itu, gue gak pernah browsing tentang misterinya atau apa gitu kan. Kalau dia udah tuh. Lalu dia cari tau semua ya? Dia cari tau semua, maaf, ininya. Nah, terus gue bilang gini, mungkin itu bang, itu karena lo capek, jadi halusinasi, muncul lah itu. Suges. Suges, gue bilang. Terus kata dia, yaudah, bang, lo berapa orang? Kita berdua doang. Kalau mau gabung juga ayo deh. Akhirnya gue putusin buat gabung tuh yang tadi semula gue berdua. Jadi berenem kan, sesuai rancangan awal tuh yang awalnya tujuh, tiga jadi dua, satu terus jadi dua, ketemu dia jadi enam tuh, wah Alhamdulillah nih kata gue. Ini cowok semua ya? Cowok semua. Yaudah bang, sekarang target gue kita ke Cikasur, gue bilang gitu kan. Emang sih, baru pertama itu kan ke Argo Puro, kita ngeliat savana lagi, savana lagi. Bener bang, ada berapa tujuh kan? Iya, banyak kan, itu keren banget, gue bilang. Tapi lama-lama kan akhirnya bosan juga. Bosan, gini mulu, panjang gitu. Sabana masuk hutan, gua lagi, sabana lagi. Udah, abis itu kita jalan, bang, kata dia, ini empat orang ini nih sepanjang trek nih Parnoan jadinya. Mungkin karena kejadian yang semalam itu kali ya. Jangan tinggalin gue bang. Lah tinggalin gimana orang, cuma kita doang berenem ini kali di gunung kata gue gitu kan. Yaudah gini deh, biar gue di depan, gue yang ngeliat, ntar teman gue di belakang bang, lo berempat di tengah. Gue bilang gitu, kata dia, iya bang kita pemula semua soalnya. Buset pemula, main Argo mah gak mungkin kata gue. Main kargo lu, gue gituin. Ya gak seinilah, lo cek aja logistik kita. Emang gue cek logistik tuh, mie doang isinya. Wah parah itu, bang. Naik Argo Puro bawa mie doang lah. Gila kata gue, itu parah sih. S**t, mau berburu kayaknya bang. Makanya, gue bilang, lo mau nyari merak apa gimana? Akhirnya gue gini kan, oke gue bawa logistik tapi gak terlalu banyak, ini kita bagi aja. Iya, biar lo gak kena mie terus. Gue bawa sayur-sayuran nih, ada nasi, sebagainya, ayam, dan yang lain-lain. Udah lah tuh, singkat cerita kita jalan, savana itu kan. Sampelah di sebelum ke Cikasir tuh, Sungai Kolbu itu kan. Sungai Kolbu. Baru tuh gue inget, kalau ke Sungai Kolbu nanti naik aja. Pokoknya jangan ngikutin Sungai Kolbu. Gue keingetan di situ. Sebenarnya gue penasaran tuh, bang. Karena dibilangin begitu, ada danau yang disakralkan. Gue sama Goni udah ada niat buat nyusurin itu. Terus gimana? Kemana nih, Goni? Coba kita lihat. Katanya danaunya bagus, alami, tapi gak boleh ke situ. Gitu kan. Udah lah, gue bilang. Ntar aja kita nge-camp dulu dah. Akhirnya gitu kan. Camp. S**t, nyampe lah di Cikasir tuh. Wah, di situ ternyata ada rombongan. Rombongan lagi gue lihat. Ada tiga tenda. Yang ternyata, pas gue samperin, Mas, iya kok pakaiannya kayak udah lama gitu, bang. Oh, kayak pendaki. Mas itu udah berhari-hari gitu. Oh, udah berhari-hari. Udah berhari-hari ya. Udah dekil lah gue bilang gitu kan. Mas, sampein hari keberapa di sini, Mas? Hari ke-7 gue tanya. Buset gitu kan. Jadi doyan di Cikasir. Jadi dia mapala Jember. Apa nama mapalanya gue lupa. Dia lagi penelitian. Oh, di Cikasir itu. Cikasir itu dia lagi penelitian sepanjang gunung Argo Puro itu. Jadi di situ dia udah hari ke-7 tuh. Pantesan kata gue. Dekil banget, bang. Maaf ya. Lu bau nih, Bu. Ya karena wajar, bang. Udah dekil semua dia. Lagi neliti apa, Mas? Gue bilang. Kata dia, sekitar lagi neliti merak. Nelitinya antara merak betina sama merak jantan. Suaranya begini nih. Kita dikasih tau tuh waktu itu. Oh, ini jantan. Ini betina. Nah, Mas. Nanti kalau malam ada suara ini. Jangan takut, kata dia. Itu bukan suara kuntilanak kok. Kata dia gitu kan. Tapi nanti saya ceritain juga horornya ini gimana katanya. Oh, mereka ada ini juga cerita juga? Iya, dia punya cerita di Argo Puro itu ternyata punya, eh, di Cikasir itu ternyata punya cerita yang luar biasa menurut gue. Jadi, karena yang awalnya gue emang naik cuma pengen ya naik aja ekspedisi gitu kan, nyelesaikan misi. Akhirnya kebawalah itu sama suasana horor. Empat pendaki ini kan udah kena sebelumnya tuh ya. Udah parno mereka. Udah parno kan. Jadi, setiap di Cikasir, Bang jalan jauh-jauh. Kenapa? Enggak takut gue. Dari tadi kayaknya perasaan ada yang ngikutin sepanjang jalan dari pos Matair 2 ke Cikasir itu kan. Oh, udah bang. Gak apa-apa bang. Tenang aja, gue bilang gitu kan. Tau lagian juga dia gak bakal, gak bakal nangkep kita, gue bilang gitu. Akhirnya, Sampai kita udah buka tenda semuanya masak-masak. Diajak lah ngumpul sama Mapala Jember ini. Gue lupa namanya siapa itu. Cuma yang satu yang gue inget gemuk orangnya panggilannya kentung. Oke. Dia ngumpulin kita. Mas ini mas, saya mau. Masnya udah pernah ke Argo Puro belum? Belum. Oke, saya mau ceritain sedikit deh tentang Argo Puro. Yang akhirnya kan sebelum itu gue tanya dulu. Mas, mau gak kalau temenin saya ke danau yang kata BSK? Oh, jangan mas. Nyusurin sungai Kolbu. Iya, nyusurin sungai Kolbu itu ke danau itu. Saya tahu tempatnya, tapi gak mungkin saya kasih tahu katanya gitu kan. Tapi bener ada itu mas. Ya ada. Bisa gak? Maksudnya biar saya percaya nih. Gue bilang gitu. Kalau ini nih memang disakralkan. Jangan mas. Karena di sana itu adat di sini tuh masih kental. Ya cukup menghormati aja lah. Oh, oke deh. Kalau menghormati, akhirnya gue gak jadi kan. Oke, kalau memang landasannya menghormati. Nah, setelah di situ, di Cikasur itu, sebelum kita tidur, cerita dulu. Kan emang suasana kan dingin ya waktu itu. Gue bawa termometer tuh waktu itu sekitar 5-6 derajat itu apa? Sedingin. Lumayan dingin ya segitu kan. Dingin banget. Wah, sama temen gue tuh sampai menggigil. Terus itu dah. Jadi diceritain sama dia. Mas, tahu gak sejarahnya Cikasur ini? Kata dia. Mungkin Bang Jo juga udah tahu nih. Jadi di Cikasur itu, dulunya kan landasan udara yang pertama. Iya, iya. Betul. Betul kan? Nah, terus ditunjuklah sama dia. Itu di bangunan tua itu. Iya. Ini ada cerita yang sebenarnya sedih gitu dia. Sedihnya gimana? Jadi dulu sebutannya Raja Jawa. Bukan Raja Jawa. Dia tuh tukang memburu, salah satu penyebabnya Harimau Jawa itu punah. Oke. Itu satu. Yang kedua, dia itu centeng anteknya Belanda katanya. Dia punya karyawan sekitar 300 orang katanya. 300 orang dia punya karyawan. Nah, di Cikasur ini, kalau Mas tahu, ini isinya mayat semua, Mas. Dia bilang gitu. Tahu gak? Kalau mayat semua gue gak tahu. Gak tahu. Jadi dia cerita gini, ini cerita nyata. Ya, sebenarnya bukan kapasitas gue buat ngejelasin sejarah ini kan. Karena gue dapet informasi ini. Ya, akhirnya gue ceritain ini lah nih. Dia bilang gini. Dulu, si centeng Jawa ini, dia tuh punya kayak pertambangan. Di situ tuh dijadiin area tambang. Nah, 300 orang karyawannya ini tuh suruh ngegali. Oke. Ngegali semua sampai dalam banget. Nah, yang akhirnya ujung-ujungnya tuh diuruk semuanya sama dia, sama bosnya nih. Karena dia gak kuat bayar pesangonnya. Oke. Kata dia, daripada saya harus, katanya, ceritanya dia ya, daripada saya harus bayar pesangon atau bayaran segitu. Banyaknya, mendingan saya uruk semuanya. Makanya kenapa Cikasur itu sebenarnya area yang paling serem. Kata dia gitu. Sering ada orang minta tolong. Nah, salah satunya bangunan itu, Mas. Katanya. Itu kalau malam, nanti kalau Masnya ngeliat. Ada cewek atau ada orang pakai caping. Itu biarin aja, Mas. Gak usah dipanggil. Itu yang dulu dikubur. Emang orang ini mungkin kelihatannya ini ya. Kayaknya dia paham lah sama hal-hal begituan. Kalau gue kan gak terlalu menanggapi. Nah, gak lama dari situ, Bang. Tiba-tiba, yang empat orang ini nih, kan dia di dalam tenda. Keluar semua, Bang. Keluar tenda. Kenapa dia keluar? Dia teriak gitu. Gue bilang, kenapa, Bang? Gak apa-apa, Mas. Ada yang gebra-gebra ke tenda kita. Kata gue, itu hampir kita pengen ribut tuh, Bang. Dikiranya gue ngerjain dia, atau si Goni, atau yang lain. Enggak. Orang kita lagi ngobrol ya, Mas. Gue bilang gitu. Yaudah, Bang. Boleh gak kita gabung tenda? Akhirnya, ini kayaknya udah kena mentalnya. Udah parah nih. Udah parah nih kayaknya, ya kan. Wah ini, gue nih, kasihan ini gue nih. Kayak gini bisa penyebab-penyebab nanti. Gimana-gimana nih takutnya. Yaudah lah, kita gabungin aja. Akhirnya gue gabung tuh tenda. Gue bawa kapasitas 2 per 3 itu gue isi jadi 5 orang. Buset. Saking takutnya dia itu. Dempet-dempetan kayak sarden. Pada akhirnya kan, gue yang tenang juga jadi kebawa panik kan, Bang. Iya. Kebawa panik. Terus, pas gue tidur sama si Goni ini nih. Anehnya, gue tuh mimpi sama. Oh, lu mimpi? Gue mimpi. Nah, ini gue gak tau apa karena dari ceritanya yang si anak mapala tadi. Terus gue kebawa mimpi gitu. Apa gimana gitu kan. Jadi di mimpi gue ini sama si Goni ini kan. Kan pagi-pagi tuh gue bangun ya. Goni, lu malam dimimpin apa nih? Mimpi gue lu. Mimpi gue kaya serem kata dia gitu kan. Dia mimpi, mendingan pulang-pulang aja lewat Cikasur. Jangan, eh lewat Cikasur. Lewat Baderan, jangan lewat Bremi. Maksudnya balik lagi? Balik lagi gitu. Gue juga mimpi gitu. Kalau di mimpi gue gini, kamu lebih baik turun dari Baderan. Karena kalau kamu turun ke Bremi, nanti temen kamu pingsan. Oh, bilang gitu? Iya, di mimpi itu begitu. Itu siapa yang ngomong gitu di mimpi? Kakek-kakek pake caping. Oke. Karena gue kan mungkin ke sugest yang dari cerita ini kan. Nanti kalau ada kakek-kake caping. Cerita si Kentung itu? Iya, si anak mapalah itu. Akhirnya si Goni mimpinya gini. Kita disuruh lewat turun Baderan. Kalau enggak nanti gue pingsan, di-track. Kata dia gitu kan. Oke, oke. Itu. Kata gue, ah enggak Goni itu cuma mimpi aja kata gue. Karena gue tau bang fisiknya Goni ini sama gue setara lah. Kuat. Kuat. Kuat, cepat gitu kan. Bisa, bisa. Emang kita udah sering. Gue udah tau fisiknya dia gitu. Yaudah. Akhirnya. Sebelum itu. Besoknya lanjut ke Cisentor itu kan. Si mapalah ini bilang, Mas. Nanti sampean kalau misalkan sampai di Cisentor. Baca salam ya. Katanya gitu. Oke, baca salam. Tapi ada cerita. Oh ya ada yang unik nih. Jadi ada pendaki Surabaya. Ini dua orang. Dia kayaknya arahnya mau turun. Dia dari Bermi ke Baderan deh. Oke. Lintas balik gitu kan. Ketemu di Cikasur. Ketemulah di Cikasur. Yang tadinya kita lagi ngobrol itu. Dia tiba-tiba. Karena dia. Dia kan cowok satu. Cewek dua. Oke. Bertiga. Bertiga kan. Emang kalau gue liat. Kayaknya agak. Pengen dianggap nih. Dianggap senior lah. Oke. Oke. Aku udah pernah begini-gini. Oh iya mas. Kita dengerin aja. Lah tiba-tiba. Pas kita lagi cerita horor tadi itu. Si mas-mas ini. Gue lupa namanya. Badannya agak tinggi gitu kan. Dia gali-gali ini kan. Gue kira mau berak. Iya. Gue kira mau berak awalnya. Kira mau berak. Kata gue ngapain mas. Saya nyari batu. Batu apaan mas. Kata gue gitu kan. Batu aja pokoknya. Ini feeling saya. Kata dia gitu kan. Pokoknya seolah-olah ini banget lah. Ada mustika katanya gitu. Mustika yang di Argo Puro ini. Yang kalau kita bisa megang itu. Nanti kita punya. Kekuatan. Kekuatan lah. Kesaktian lah. Katanya dia gitu kan. Saya lagi nyari itu mas. Tahu gak mas. Sampean. Aku tuh naik dari sana ke sini. Itu cuma buat nyari itu mas. Kata dia. Wih kata gue. Ngeri juga nih orang nih. Akhirnya. Bener tuh dia. Gali-gali-gali. Tahu-tahu. Apa kayak megang sesuatu lah gitu kan. Ngasih ke gue. Gak tau tiba-tiba ngasihnya ke gue. Padahal kan rame disitu. Mas pegang mas. Gue pegang bang. Emang batu itu. Bentuknya batu. Tapi bukan batu yang murni dari alam. Kayak udah ukiran cincin gitu. Batu cincin. Gimana sih? Batu cincin. Yang udah dipoles. Gue beginiin kan. Wih panas gitu gue. Iya mas. Saya baru ngambil tadi. Ini tadi saya lihat mustika terbang masuk tanah. Saya gali. Nah ini yang saya cari-cari. Panas tuh kan. Gue heran ya ternyata kayaknya dia caper tuh. Si Goni ini ngeliat. Lu tau gue tadi. Tapi jangan bilang-bilang ya nanti orangnya malu. Kasian. Itu dibakar tadi gitu kan. Makanya panas. Makanya panas. Soalnya gak masuk akal bang. Kata gue. Orang batu. Ya kalau batu dari alami kan bentuknya masih abstrak lah. Itu mah batu dia bawa. Itu makanya. Bater. Pura-pura gali. Akhirnya dia kasih ke gue. Nah si ceweknya ini kayaknya dia lagi deket sama cewek yang capernya. Cari perhatiannya begitu lah. Oh iya mas. Kita gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Tenang aja. Semua disini sudah saya pagerin gaib. Semua yang ada disini. Mas-mas semuanya. Pede banget. Dia ngomongnya gue akuin pede. Mas-mas semuanya tenang aja. Disini saya kelilingin pager gaib semuanya. Nanti kalau ada apa-apa. Biar saya yang turun. Dan gue tanya gitu. Wih. Lah yang anak yang penakut ini. Siapa ini ya? Anak empat ciracas ini kan ketakutan dia. Oh makin takut mereka. Makin takut dia digituin bang. Gue bilang. Kalau gue ketawa sebenarnya. Gue ngetahuin. Ya dimin aja ntar malu dia kalau dibuka. Bang tujuan kita naik ya. Oh yaudah. Akhirnya bang itu bener bang. Udah tenang. Lo gak denger kata dia. Udah dipagerin gaib. Gue bilang gitu kan. Tenang aja gak usah takut. Udah tuh singkat cerita. Makan pagi. Gue cek logistik. Ini kira-kira kita kurang ga ya? Gue bilang gitu. Karena nanti di akhirnya itu kita pisah nih sama. Pisahnya tuh satu hari. Oh sama sih. Sama yang rombongan empat orang ini. Terus. Nah gue disitu gak tau. Karena memang gue kan sampai sekarang gak tau nih. Track dari puncak ke taman hidup itu kemana. Oke. Kalau waktu itu bang tu gimana? Ada pelang gak sih bang? Ada pelang gak? Buat ke taman hidup. Tapi gue cepet nyasar juga dulu. Nyasar? Jadi. Waktu itu ada tiga tenda. Nutupin pelang. Pelangnya emang kecil banget bang. Oh pelangnya kecil. Ditutupin sama tenda. Jadi gue belok kanan. Kebermi langsung. Oh langsung kebermi? Untung gue dihentiin bang. Jadi gue dihentiin sama satu orang. Pas banget. Waktu itu udah malem. Pas banget dia hentiin kita tuh. Iya. Bang. Salah. Sini. Itu bener banget. Kalau gak ada orang itu. Kita udah bablap. Sini kebermi. Posisi waktu itu kita udah capek semua bang. Iya. Gue gak tau dah. Nah itu gimana tuh? Nah. Jadi kan. Sampai di Cicentor itu. Kita istirahat sebentar kan. Karena udah kecapean. Tidur semua. Emang ada yang aneh sih. Yang hal ini. Gatau ya. Kan posnya kalau. Pos Cicentor tuh mirip kayak yang di Binaya. Pos tiganya. Kalau bener ke Binaya tuh mirip tuh. Belum pernah sih gue. Itu. Gue masuk ke situ kan. Pas udah masuk. Cicentor kan ada sungai kan. Iya ada sungai. Terus ada rumah-rumahan itu kan. Rumah-rumahan itu kan. Katanya gak boleh buka tenda di situ. Nah waktu itu. Emang kita masuk tuh. Tiba-tiba dia ngetok-ngetok. Oke. Ngetok-ngetok tuh dari belakang. Tapi gue gak tau itu siapa. Coba positifnya gue waktu itu masih. Bahwa itu. Mungkin ranting atau kayu atau apa gitu kan. Disitu tuh gedok-gedok. Berapa kali tuh. Suaranya tuh bukan gini. Tapi duk-duk-duk-duk gitu kan. Terus abis itu. Yang anak tadi nih. Yang empat orang ini. Gak tau kenapa. Kenapa kok dia terus gitu. Yang digangguin gitu kan. Katanya bang ada yang minta tolong bang. Ada yang minta tolong. Lu denger? Gue denger. Dug-dug-dugnya doang. Dug-dug-dug-dug? Minta tolongnya gak? Minta tolongnya gak. Karena dia yang paling deket dengan dinding itu. Di belakangnya ada dinding kayu itu kan. Yang rumah itu. Kata dia. Ada yang minta tolong bang. Ah enggak itu capek gitu ya. Kita lagi capek. Udah. Kita istirahat aja dulu. Udah. Nah emang sebelum ke Cicentor itu kan. Si anak mapala ini bilang. Mas. Nanti dari Cicentor tuh ada dua jalur. Yang satu ke atas kerawa embik. Betul. Yang ke kiri. Itu. Itu jalur diklat kita. Kalau mas mau nyoba lewat situ gak apa-apa. Tapi siap-siap fisiknya. Itu nanti ketemu langsung di. Taman hidup. Kata gitu. Nanti dari situ. Lumayan tuh masuk hutannya. Tanya gitu. Tapi kalau mas mau lebih amannya dari puncak. Turun aja ke bawah. Ke arah taman hidup. Apa sih Cemorolimo ya. Cemorolimo. Ketemunya ya. Cemorolimo. Nah. Oke lah. Kata gue. Dah. Itu malam. Kalau gue malam gue berapa boleh. Kedua. Hari ketiga ya. Hari ketiga. Pas gue mau ngecam di Rawambik kan. Akhirnya kita ke Rawambik dulu. Naik tuh. Naik tuh ke Rawambik. Cuma. Sebelum ke Rawambik tuh. Kan ada kayak batu. Nggak tau itu kuburan bukan ya. Batu ya. Kalau lo ngeh ya. Nggak ngeh sih gue. Gue tuh ngehnya. Memang itu bentuk kuburan. Yang gue dudukin. Bahkan. Gue nggak sengaja ini. Karena gue nggak tau. Gue pikir batu kan. Jadi gue ngencing disitu. Berdua. Ngencingin itu. Ngencingin itu bang. Maaf ya. Kita jalan nih. Udah berapa jam jalan. Capek kan istirahat. Gue ngencing dulu dah. Terus langsung gue ngencingin. Ternyata. Bentuknya nih kayak kuburan. Kalau gue liat. Ya gue nggak tau itu kuburan apa bukan. Cuma kalau yang. Anak-anak lain bilang. Bang lu ngapain ngencingin kuburan. Gitu gitu. Wah gue kan nggak tau. Bulan gitu. Yaudah lah. Nah. Pas disitu nih. Malamnya. Kita udah nyampe di Rawambik. Kan babi tuh banyak. Masih nemuin babi lo. Kalau di Rawambik nggak. Di Rawambik nggak. Gue baru dateng. Ada babi banyak nih. Kita bikinin aja tenda. Tapi aman sih waktu itu. Gue tetap akhirnya diriin tenda di Rawambik. Pas malamnya itu kan. Babi terus burung pada masuk tenda gue itu. Hah? Iya. Babi masuk tenda lo? Babi masuk tenda gue. Tapi gue kasih karena. Waktu itu makan sayur sop ya. Akhirnya daripada tenda gue jebol. Lu kasih. Gue saudarin aja. Gue saudarin gini. Gue bilang udah lah. Baik juga. Kalau burung masuk-masuk tenda itu. Itu videonya masih ada kan. Nanti gue cari deh. Ulang, Gon. Kita gini. Nggak apa-apa. Udah aman. Nah. Pas malamnya itu bang. Ini gantian nih. Gue sama Goni yang. Diteror. Tenda gue. Diteror gimana itu? Diterornya tuh. Gue nggak tau ya. Mungkin. Karena serasional-rasionalnya manusia. Hal yang kayak gitu kan nggak bisa dijelasin ya. Jadi pas malam gue tidur itu. Tenda gue gantian. Kayak diginiin tangan nih. Playernya. Di pokok-pok gitu ya? Pluk, 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 pluk gitu kan. Tapi pakenya bahasa Jawa. Ada bapak-bapak ngomong pake bahasa Jawa. Pluk, pluk, pluk. Ngomong apa? Kon ngopo, ngoyoyaku. Itu artinya apa? Kamu ngapain ngencingin saya? Wancir. Berarti batu yang itu kan? Kayaknya yang itu. Kon ngopo. Kon lapo ngencingnya aku. Basanya, bahasa Surabayaan. Kata gue. Gun, lu denger nggak Gun? Iya denger. Terus langsung gue bilang gini. Nggak mbah. Ngapun ten mbah. Kata gue gitu kan. Saya nggak tau kalau. Karena gue langsung kesorotnya kesitu. Keinget gue. Saya nggak tau kalau itu tempat jenengan. Gue bilang gitu kan. Akhirnya. Masih-masih digituin terus tanda tuh. Pluk, pluk, pluk. Kok ngapain ngoyoyaku? Akhirnya gue sama Guni waktu itu. Malem Gun. Kayaknya nih Gun. Kita perlu bawa air turun kesana. Kita siram Gun. Balik ke batu itu lagi? Balik ke batu itu. Jaraknya lumayan Bang. Satu jam setengah. Terus lu balik? Akhirnya gue balik kesitu. Eh dan malam-malam. Iya gue. Kenapa ya? Ini sebenarnya cerita nih kan. Gue tuh selalu menolak horror. Tapi punya ternyata punya kisah horror. Ya udahlah gue ceritain aja. Dan itu gak bisa dipungkiri kok. Malem-malem Gun. Lo mau gak nemenin gue Gun. Kalau lu ngelepas gue sendiri. Lo tega banget loh. Gue bilang gitu. Karena gue minta izin sama yang empat orang ini. Bang. Gue turun sebentar ada urusan. Karena gue gak mau nyampein itu. Takut situasi panik kan. Ya udah. Akhirnya gue bawa tuh air sebotol. Kesana. Sampai kuburan itu. Gue iniin. Siram. Gue siram. Setelah itu baru wangi tuh. Wangi? Wangi. Aneh tuh. Itu aneh. Wangi apaan? Wangi kayak melati. Kayak di sini? Ini melati. Melati. Iya. Wanginya wangi-wangi melati. Pas gue gituin udah Gun. Terus abis itu kan gue doa sebentar kan. Ngirim doa Al-Fatihah lah. Maksudnya. Tujuan saya ini mendaki. Jangan ketemu hal yang aneh-aneh. Udah abis itu. Balik lagi kita. Sampai di tenda lagi tuh. Sekitar jam 11 malam. Gue udah sisa capeknya tuh. Wah kata gue begini banget ya. Naik ar gue berdua ya. Gimana kalau gue sendiri? Wah. Tunggu kebayang. Yang lain udah pada tidur nih bang. Berarti batu itu bener kuburan. Kemungkinan iya. Kemungkinan. Tapi gue gak tau nih. Ya mungkin temen-temen bisa jelasin lah. Pas kok pas tanjakan itu. Ada nanti di sebelah kanan. Sebelum kerawam bik. 20 menit sebelum kerawam bik. Nah. Udah lah tuh. Akhirnya tidur. Tidur masih dimimpiin yang sama. Mimpi yang kayak di Cikasur. Suruh turun ke baderan. Suruh turun ke baderan mas. Turunnya. Kalau apa. Saya ingatkan untuk turun lewat baderan. Jangan lewat bermi. Dan yang ngomong kakek-kakek itu. Yang ngomong kakek-kakek itu lagi. Bercapi. Iya pakek-kakek itu kan. Tapi kalau si Goni ini gak dimimpiin dia bang. Dia gimana? Dia. Ya si Goni tuh gak. Cuma dia ngelindur. Oke. Dia ngelindur gitu. Turun yuk baderan. Dia cuma ngomong gitu doang. Gue ngeh tuh. Oke. Turun yuk baderan. Sampai paginya kan gue tanya. Lu. Ngerasa gak sih Goni. Kalau misalkan. Lu ngigo ngomong gini. Enggak kata dia. Udah lah gak usah pikir aneh-aneh. Nah akhirnya karena dari situ. Mental lah rasional gue. Mungkin karena satunya capek. Iya kan. Itu gunung panjang itu. Kita kejemur seharian di trek. Yang akhirnya. Waduh. Udah mulai mental gue kena tuh disitu bang. Yang besoknya gini. Udah lah. Kayaknya gue putusin deh. Gue mau lewat balik lagi ke bederan aja deh. Gue bilang gitu. Tapi kata si Goni kan. Buset kalau kita balik ke sana. Ini udah di Rawambik. Jauh banget. Udah jauh. Terus logistik kita juga udah liat. Tinggal segini. Kata dia gitu kan. Emang itu logistik yang. Cuma gue space-in untuk sehari. Tapi kan harus kebagi sama yang ini kan. Yang empat orang ini. Akhirnya kita jalan lah tuh. Abis ini apa ya. Sabana Lonceng ya. Bener. Naik Sabana Lonceng. Sama naik Sabana Lonceng kan. Kita ke Sabana Lonceng. Naik. Naruh karir. Langsung summit tuh. Rengganis. Rengganis dulu kita ambil. Rengganis, Argo Puro. Terus kalau yang empat orang ini gak kehiang dia. Cuma gue kehiang. Oke. Maksud gue sambil nyari. Jalan turun nih kemana. Karena gue gak nemu. Turunnya kan lewat Argo Puro? Luarwat Argo Puro? Iya. Nah. Ngekenya gue ada. Kehiang apa Argo Puro sih? Singet gue. Gue lupa tuh. Gue lupa lagi. Minur lu. Minur lu. Nah. Gue udah naik. Terus turun sampai kehiang. Gue nanya kan. Lu liat gak sih jalur turun? Kata gue gitu. Gak ada. Lah terus kita kemana nih? Tapi singet gue sih tinggal lurus doang sih bang. Kan Argo Puro nih. Iya. Argo Puro dulu kan sebelum hiang kan. Iya. Nah dari hiang itu udah ada jalan buat turun. Oh berarti dari hiang itu ya? Hiang kan kalau sebelah kiri gak usah dah. Iya. Eh Rengganis nih. Rengganis kan beda banget tuh. Udah kiri kan. Rengganis kan masih ada apa-nya tuh. Masih aktif ya? Ada batu-batu gitu lah. Batu-batunya itu kan. Lalu Argo Puro itu kan pohon tuh. Terus yang hiang-hiang tuh bukan candi-candi apa tuh. Benar. Tuh gue tuh. Masih ada tuh fotonya tuh. Nah. Pas sampai situ gue udah gak nemu jejak. Ini turun kemana. Yang gue inget. Nanti tinggal lurus aja. Cuma gue gak ketemu. Kabut gak waktu itu? Enggak. Cerah bang. Cerah. Cerah. Bagus kok waktu itu. Nah. Keryl kan gue taruh di Sabana Lonceng. Waktu itu kita putusin sebenernya gini. Kita summit dari Rawambik tuh mulai jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai ke atas tuh sampai ke puncak tuh sekitar jam 11an. Jam 11 siang. Terus karena gak nemu jalur, akhirnya kita berunding lah di situ. Gimana kalau kita pakai jalur mapala tadi? Gue bilang gitu. Oh yang balik lagi dong? Balik lagi ke Cicentor. Wah edan. Kata gue, ya gimana ya orang kita gak nemu jalur. Kalau kita main lurus-lurus aja kita gak ketemu nih. Gue bilang gitu kan. Gue pikir tuh pendek bang. Dari situ ke tanaman hidup. Kalau lewat Cicentor ya. Iya. Karena gue belum pernah juga dari puncak langsung ke Cemorolimo itu. Akhirnya yaudah lah mau gak mau kita jalan aja. Tapi lu masih pada lapar gak? Kalau gitu kita masak dulu. Enggak udah kita langsung aja. Buset. Itu gue balik lagi akhirnya ke Cicentor tuh bang. Oh mungkin itu maksudnya. Supaya lu gak terus. Lu selalu balik. Iya bisa jadi. Makanya lu gak nemuin jalan. Gue gak nemuin jalan. Karena kita berenem-enemnya itu emang gak ada yang liat jalan. Udah. Tuh semua. Tuh semua. Tetap turun. Tuh. Gue putusin dari situ siang. Turun. Balik lagi ke Cicentor. Makan siang duluan. Makan siang cuma menih doang tuh waktu itu. Gue bilang. Ini kita logistik. Mentah semua. Tinggal satu hari makan. Gue bilang gitu. Tinggal satu hari doang nih. Ini kalau misalkan kita bener-bener gak bisa manage. Laper kita. Gue bilang gitu. Pas jalan ke Cicentor. Cicentor kan sampe rawambik lagi tuh. Akhirnya gue pikir kayaknya perlu nih kita bikin jerat. Gue bilang gitu. Oh lu mau nangkep ini ya? Ayam hutan. Yang waktu itu dapet tuh gue. Oh dapet? Dapet bang alhamdulillah. Terus gue bilang yaudah coba. Tapi nunggunya agak lama ya. Ini kita pake beras-beras aja nih. Soalnya gue dari tadi denger suara ayam hutan. Itu lu bikin jerat tuh gimana? Jadi pake ini nih. Ranting pohon yang agak kuat. Pake tali. Jadi nanti si... Ayamnya? Iya. Apa fungsi, cara kerjanya si jerat ini. Kayu ini langsung mental gini kan. Sebenernya dari pohon yang masih basah sih. Gue tarik abis. Pake talinya, tali tenda waktu itu. Nah ntar disitu ada kayak jepitan ya gini. Jadi ini jebakannya disininya nih bang. Makanan disini. Pokoknya udah gue kira-kira kalau misalkan kakinya minimal atau badannya masuk. Kejepit. Kejepit. Ini jadi si pohon ini langsung gini. Set. Oke. Langsung ngejerat gitu tuh. Akhirnya... Itu lu belajar di mana bang? Dulu waktu survival. Oke. Belajar dari survival gitu. Nah gue bilang gitu kan. Karena kita waktu itu gak bawa ayam-ayaman. Akhirnya coba yuk. Tapi boleh gak sih? Kata gue gitu. Udah lah boleh aja kepepet. Karena ini satu-satunya logistik terakhir nih. Gue bilang logistik cuma tinggal satu hari. Akhirnya yaudah ayo tungguin bang. Ada sekitar satu jam setengah. Tiba-tiba keresek gitu kan. Wah kena nih. Sesuai harapan tuh. Ayam. Yang gue pikir awalnya paling burung inian kali. Burung jalak apa ya. Terus gue liat. Wah bener ayam hutan. Bagus banget itu bang. Gue pengen motong gak tega. Gak dipotong lapar. Sebenernya gue gak tega itu kan. Pas makan ini nih. Ayam hutan. Tapi gak apa-apa lah karena di Argo Purung mungkin kalau di gunung lain gue bisa kena sanksi gitu kan. Akhirnya yaudah. Baru tuh anak-anak gue gue dapet nih. Kita potong dulu tuh kan. Ayamnya kita potong. Terus diiniin. Disiangin. Abis itu kita ungkep biasa. Ungkep asap. Yang penting gak ada bau darahnya lah. Takutnya kan ngundang yang lain-lain gitu kan. Udah tuh. Akhirnya gue masukin plastik. Setelah itu gue packing. Gue bilang gini. Gini aja bang. Kita bagi dua. Gak tau tiba-tiba feeling gue apa gitu. Kita bagi dua. Ini ayam setengah buat tim lu. Yang dua buat tim gue. Gue bilang gitu. Jalan lah tuh. Udah abis ini kita kecicentor. Kita makan ayam dulu deh. Sama beras sedikit. Itu dikit banget bang beras. Cuma sebotol akwa ini lah. Buat berenem. Buat berenem. Jadi cuma. Karena bener-bener harus gue manage kan. Sisanya gue campur mie tuh. Miehnya dia tuh. Karena dia banyakan mie. Udah. Makan lah kita di situ. Singkat ceritanya makan di Sisentor. Oh ini kali ini. Ada. Emang ada jalur bang dari Sisentor itu. Yang kesini kerawam. Bik ke kiri. Yang dibilang mapala itu. Itu jalur mapala tuh ya. Iya. Yang dibilang jalur dikelat mapala. Emang lebih panjang mas. Dia terakhir kan bilang gitu tuh. Tapi gak apa-apa kalau mau nyebalas itu. Asal fisiknya harus kuat. Oke lah. Jalan lah kita jam. Sekitar jam 1 jam 2an itu. Abis makan di Sisentor jalan. Sampai ketemu. Sebenernya. Karena kita gak tau ya tracknya kan. Ada terakhir tuh mata air sungai gitu. Itu yang gue lewatin. Harusnya gue ngambil air. Gue gak ngambil. Gue gak ngambil. Si mapala ini. Dia bilang gini kan. Nanti kalau ada mata air sungai. Itu sekitar 4 jam baru ketemu mata air. Baru. Itu ambil aja. Karena itu udah terakhir. Oke. Kata gue. Yaudah lah. Cuma pikiran gue. Karena banyaknya kan baju nih. Sama sampah kan. Sampah tuh isinya. Kohl. Terus wortel. Sambal terasi. Apa pun ditinggal sampah doang. Sisa-sisa sayuran. Nah gitu. Gue bilang gini sama yang 4. Bang. Lu duluan aja ke taman hidup. Kayaknya ini tracknya. Masih agak jelas. Cuma. Hati-hati nih. Yang daun begini nih. Jancoan. Gue bilang gitu. Oh yang bikin gatel ya. Iya. Itu kalau kena tuh. Gue kena lagi tuh. Lu kena. Asli. Bentul-bentul. Pertat gue. Gue kena pas. Kepleset bang. Sebadan gue bilang. Jancu. Jancu. Akhirnya. Oh ini berarti sebutannya jacuan ini kan. Nah gue jalan tuh. Dia jalan duluan kan. Gue belakangan. Gun. Ntar Gun. Fisik gue agak lemah nih. Gue bilang gitu. Terus sama gue kayaknya. Kita turun ini aja yuk. Kemana namanya. Ke baderan. Ke baderan lagi. Wah gila lu katanya dia. Sama aja kita tiktok ini. Harga Puro. Kalau begitu modelnya mah kata dia. Yaudah lah. Terus gimana? Ya susulin yang ini tuh lah. Empat. Kalau misalkan dia. Ini ntar dia kehilangan kita. Nah akhirnya. Jalan lah tuh gue. Sepanjang jalan itu. Siang empat ini kan gue udah gak tau nih. Udah pisah nih ya. Udah jauh ya dia. Udah jauh kayaknya. Gue nih nyasar nih bang berdua. Kok bisa? Gak tau. Ini jalur nih emang hutan kan. Jadi kayak gue ngeliat sama gue nih tuh gila. Gue kayak Jurassic Park. Lebat banget ya. Yang namanya pohon-pohon gede. Itu kayaknya dipeluk lima orang aja gak bisa tuh. Berarti kan gede banget. Gue bilang gue kayak Jurassic Park ya iya. Kayaknya kita salah nih gun. Tapi gue tetep paksain jalan bang. Gue tuh tetep paksain jalan. Udah tuh gue jalan seret. Sampai jalan tuh dari siang sampai jam 11 malam bang. Kita gak berhenti. Berarti hitungannya kalau dari rawa embik. Dari jam 8 pagi. Sampai jam 11 malam tuh kita gak berhenti. Jalan terus? Jalan terus. Nyari jalan. Nyari jalan? Nyari jalan itu. Yang akhirnya pas di tengah malam lah. Tiba-tiba kan. Karena posisi udah lapar. Logistik mentah semua. Kalau kita buka tenda di situ. Besok kita gak bisa di taman hidup semalam lagi. Akhirnya gue bilang, Gon gimana makan gak usah tahan aja. Pas kita lagi jalan tengah malam. Pingsan nih bang tiba-tiba temen gue. Si Goni pingsan? Si Goni ini pingsan. Di track. Lagi jalan. Tahu-tahu jatuh. Dengan refleksnya gue minta tolong. Tolong, tolong. Wah gue minta tolong sama siapa ini. Tengah malam bang headlamp udah redup. Buset lah. Terus gue bilang, Kalau gue tinggalin sendirian gak mungkin. Gue iniin juga gak mungkin. Jadi, Gue pasrah tuh. Udah Gon, gini aja Gon. Gue kasih air nih. Amas kita makan ini bang. Ujung-ujungnya wortel yang bekas Tiga hari lalu di Cikasur tuh. Buset lah. Amas kol. Pakai sambal terasi bang. Itu lu makan? Itu gue makan. Gue bilang gitu. Karena gue pengen nyari bahan yang tumbuhan bisa dimakan pun. Gak tega ninggalin dia nih. Kan sebenernya banyak tuh. Kalau dilihat sih tuh kan. Gue nyari begonia waktu itu gak ada. Ini gak ada. Posisi air udah habis juga. Akhirnya, Gon kita makan ini neludah. Yang penting lo bisa bangun dulu. Gue bilang gitu. Kita bangun nanti kita turun Gon. Lo jangan kenapa-napa disini Gon. Iya. Si Gon ngomong gini waktu itu bang. Kalau gue mati disini. Lo tinggalin gue aja. Yang penting keluar. Yang penting nanti lo ambil jenazah gue ya. Ini dia ngelindur apa? Udah sadar? Itu sadar bang. Udah sadar? Kayaknya dia bener-bener frustasi. Itu Gon sampe segitunya. Karena gak makan-makan kali ya? Iya. Gue bilang Gon. Lo buset. Lo ngapain ngomong kayak begini. Lo CS gue. Gue bilang gitu. Lo gak usah ngomong yang aneh-aneh dah. Gue kayaknya udah gak kuat. Gitu dia gitu kan. Gue udah. Udah lo tinggalin gue disini. Lo cari bantuan. Ntar kalau gue udah meninggal. Yang penting gue bisa dibawa pulang. Kasih tau keluarga gue. Lo ngomong apaan sih? Akhirnya kan gue sadarin terus kan. Takutnya itu gejala hipo bang. Yang udah. Pikiran udah kemana-mana gitu kan. Terus akhirnya udah tuh. Alhamdulillahnya. Kita tidur di trek. Jam 2 pagi. Baru kita jalan lagi. Jalan lagi tuh jam 2 pagi. Set. Jalan. Nah. Tiba-tiba. Ngeliat lah percabangan tuh kan. Kalau gak salah ya. Kiri tuh ke Taman Hidup. Yang ini lurus ke. Eh tuh. Ke arah Bermi ya. Percabangan gitu. Baru gue disitu kan. Nyampe di Taman Hidup tuh jam 5 pagi. Dari jam 8 pagi. Rawambik. Sampai Taman Hidup jam 5 pagi itu non stop tuh. Gue bawa si Goni. Bawa karylnya. Wah kan. Oh lu double. Udah gue double. Terus gue harus giniin dia kan. Lu bopong. Gue bopong. Mau gak mau. Posisi udah. Udah lemes banget lah. Nah. Gue udah tuh. Sampelah di Rawambik. Gue sujud. Eh. Taman Hidup. Taman Hidup. Sujud gue. Alhamdulillah. Ya Allah mas. Tolong mas. Gue bilang gitu. Nah yang anak ciracas ini meluk gue. Bang. Matanya. Lu udah di searching dari kemarin. Padahal gue baru berapa jam. Udah di searching dari kemarin. Katanya gue hilang semalam. Kita udah nge camp semalam disini bang. Kata dia. Gue gak tau ya ini ya. Siapa yang error. Tapi perasaan gue jalan tuh. Dari Rawambik kan kita masih bareng bang. Terus pisah tuh pas di Cicentoro kesana. Selanjutnya itu jalur itu. Katanya dia bilangnya gini. Kita. Disini tuh udah semalam bang. Lu tuh disar. Nah yang nge-sarnya ini. Malah sampai ke base camp lagi. Sampai ke baderan? Ke Bermi. Oh udah balik lagi ke Bermi. Iya dia juga salah jalur ternyata. Oke. Katanya. Harusnya saya nyari mas kesini nih mas. Cuma saya salah jalur mas. Katanya gitu kan. Gue sampe situ. Ah enggak. Kita baru berapa jam doang kok. Gue bilang gitu. Gue gak tau nih ya. Maksudnya. Apa masuk dimensi lain kah? Atau gimana kah? Terus udah tuh disitu. Si Goni bener-bener diobatin bang. Jadi dikasih air bawang waktu itu sama. Karena disitu banyak orang kan. Banyak orang naik dari Bermi ke Taman Hidup doang. Abis turun lagi kan. Dikasih air bawang segala apa. Dia muntah tuh. Langsung muntah. Abis itu tidur. Sakit lah disitu. Terus gue ditanya-tanya nih sama yang ngesar sama temen. Bang lu serius lu lu jalur mana? Ya gue kita kan ke Cicentor bareng gue bilang. Tapi kita udah ngecam semalam bang disini. Kata dia. Terus lu kemana selama semalam itu? Gue jalan terus. Sampai pagi ini nih gue jalan terus. Gue bilang gitu. Tapi kita gak ketemu bang. Lu kan disar nih. Terus ada yang udah sampe Cicentor katanya yang evakuasi waktu itu. Tapi gak ketemu lu juga. Lu kemana? Emang sih gue liat jalannya tuh aneh. Kayak kita kayak masuk ke hutan-hutan Jura Sikpak tuh. Yang pohonnya gede-gede banget. Tapi itu trek masih jelas. Gue bilang gitu. Sampai gue kan jadi debat tuh disitu ya. Harusnya kalau emang lu bener-bener ngesar. Lu ketemu gue. Ini jalur jelas. Gue bilang gitu. Ini temen gue tuh sampe pingsan nih. Si Goni lu tanya dia tuh. Gue dateng kayak gimana. Udah sempoyongan. Gue bilang gitu. Yang akhirnya kita dikasih penanganan di Taman Hidup itu. Taman Hidup itu kan. Tapi yang manggil sari tuh siapa? Si empat ini udah nyampe duluan. Iya di Taman Hidup itu ternyata ada si seniornya Mapala yang tadi lagi penelitian. Oke. Dia lagi nunggu disitu. Nah itu kan kebanyakan basic anak Mapala kan pasti bisa evakuasi lah. Oke. Dan searching ya kan. Oke. Oh mereka ini ya nyari ini. Dan juga pendaki-pendaki yang disitu juga ikut ngebantu. Oke. Jadi akhirnya yang gue tanya kronologinya bagaimana? Gue bilang gitu kan. Si empat anak ini laporan mas ke saya. Kalau temennya dua nih belum nyampe-nyampe dari kemarin katanya. Oke. Akhirnya gue tanya. Tapi mas disini udah berapa hari mas? Wah kalau hari sih saya lama. Cuma temen sampean yang disini tuh udah semalem. Sampai gue bilang. Tapi kita jalan tuh sore masih sama dia mas. Gue bilang gitu kan. Ya saya gak tau ya ini hargo puro. Jawabannya cuma gitu kan. Nah. Udah tuh sampe disitu karena si Guni ini udah bener-bener capek. Gue lah yang diintrogasi sama anak-anak kan. Sampein ke jalur mana. Kita dari puncak itu gak nemu jalur turun. Lewat cemorolimu gak? Enggak. Gak ada namanya cemorolimu. Jadi dari Cicentor. Oh iya bener itu jalur dikelat. Dari situ kemana? Dari sungai. Terus ke kiri ada percabangan. Saya ambil kiri. Iya bener. Tapi kok kenapa gak ketemu ya katanya? Nah pas udah hari mulai gelap. Saya udah kehilangan jejak. Gue bilang gitu. Kalau jalan sih ada jalan. Tapi kayak bukan jalan bekas diincekin gitu bang. Kita ikutlah jalur itu. Katanya. Tapi itu bener mas. Harusnya ketemu dong. Kalau misalkan sama temen saya yang balik lagi ke Cicentor nyari sampean. Kata dia gitu kan. Wah saya gak tau mas. Yang mas rasain apa? Gue ditanyain gitu bang. Kita bang jalan berdua. Pokoknya dari rawa embik. Keterangan yang gue pake tuh cuma itu aja. Dari rawa embik sampe taman hidup sekarang. Ini jam 5 pagi. Gue bilang gitu. Tapi kalau temen saya yang 4 tadi bilang kita udah ditinggal semalem. Wah itu saya gak bisa jelasin gimana. Udah lah mas gini aja. Gak usah banyak itu sekarang istirahat. Dimasakin kan akhirnya sama dia tuh. Coba liat logistiknya. Logistik masih ada bisnis sekali buat makan mas. Udah gak apa-apa pake logistik saya aja dulu nih. Sama ayam hutan nih mas. Tadi saya ambil ayam hutan gak apa-apa ya. Baru dia kayaknya dia disitu agak kesel. Ini katanya. Kamu jangan main asal ambil hewan disini. Dia bilang begitu kan. Tapi kan darurat. Tapi kan darurat gue bilang kan. Ya tapi kita gini mas. Logistik kita tuh udah terbatas limit. Masa daripada saya nanti kekelaparan. Mendingin saya ambil bikin jerat itu. Ya tapi ini beda mas ayamnya. Gue gak tau ya. Maksudnya beda tuh. Maksudnya beda tuh gue gak tau. Kalau kata dia ini yang mungkin penunggu sini. Masnya digangguin gak sebelumnya. Ayamnya itu. Ayamnya bahasanya dia begitu. Gue bilang saya sih begini mas. Waktu dari semalam itu. Yang gue cerita tuh dimimpiin. Begini. Saya suruh turun baderan. Lagi gitu kan. Gak boleh lewat sini. Nah itulah mungkin pertandanya. Sebenernya kalau mungkin. Sampai yang gak ngambil ayam itu. Gak apa-apa katanya gitu kan. Kan gue juga gak tau nih. Persepsi orang kan beda-beda ya. Kalau gue gak terlalu percaya gaib gitu kan. Selama yang gue pelajari tentang survival. Ya udah. Setelah itu hewan bisa dimakan. Kita makan. Gue bilang gitu kan. Kita juga gak tau itu ayam siluman apa-apaan. Akhirnya udah lah tuh. Di taman hidup pagi-paginya. Rame tuh. Tiba-tiba tuh rame di sekeliling situ. Ini nih yang ilang udah ketemu. Yang ilang udah ketemu. Dia bilang. Yang ilang udah ketemu. Emang gue ilang. Gue bilang gitu. Tapi gue gak ngerasa apa-apa bang. Anehnya. Udah. Singkat cerita. Oke. Kita turun deh. Besok aja kita nge-camp semalam lagi di dalam taman hidup. Besok baru kita turun. Gue bilang. Kalau. Tapi iya sih. Bener. Karena gue ketinggalan kereta sehari. Tiket kereta yang harusnya 4 hari 5 malem. Eh yang harusnya 5 hari 4 malem. Gue bikin itu. Jadi. 6 hari. 6 hari 5 malem. Berarti bener lo ilang seharian. Karena gue ketinggalan kereta pas. Dica Arifin itu. Kan gue pikir. Kita kan masih besok baliknya. Gue bilang gitu kan. Nah. Singkat cerita tuh. Udah kita jalan. Keluar dari hutan itu. Udah alhamdulillah banget. Udah seneng banget. Wah. Hampir lah ke Ca'arifin kan. Gue cerita tentang itu. Nah. Yang bener. Ternyata si Kentung udah ada disitu. Ini aneh nih. Si Kentung yang di Cikasur itu. Yang di Cikasur. Dia. Gue disuruh jalan duluan. Ternyata dia udah sampai disitu. Loh. Kok kata gue. Kok bareng sampainya mas. Loh saya udah. Udah hari kesekian lah. Dia kan total penelitian 14 hari ya. Itu hari ke 13 apa. Karena gue. Gue. Dia udah 7 hari. Lebih duluan disitu kan. Saya kirain sampai yang udah turun mas. Gue ada tuh foto dia lagi. Pokoknya dekil banget tuh. Duh kayak Tarsan. Gue foto tuh. Saya kira sampai yang udah turun mas. Enggak kok ini tanggal. Gue lupa tanggalnya. Cuma kita ketinggalan kereta sehari. Yang dari jadwal pendakian. Harusnya kan. Itu udah di prepare-in dong. Nah itulah yang sampai sekarang. Masih jadi pertanyaan. Kemana semalem itu gue. Kalau si Kentung nyampe duluan. Harusnya dia ketemu lu dong. Harusnya. Karena dia. Dia gue tanya pun. Saya pake jalur mapala. Atau dia. Oh dia liat jalur mapala juga. Dia liat jalur mapala juga. Tapi kenapa gak ketemu gue. Emang jalur mapala itu. Lebat banget ya. Lebat bang. Lebat banget. Cisentor ke kiri itu panjang. Karena beberapa orang pun. Pernah gue tanyain. Temen gue nih ya. Lu pernah gak lewat jalur Cisentor ini. Dengan saking gue penasaran. Iya pernah itu emang panjang banget katanya. Atau dia gitu. Tapi gak sepanjang yang. Gue sering ceritain di temen-temen gue. Karena gue masih penasaran. Cuma kan banyak yang gak percaya. Dibilang gue halu. Ya udah gak apa-apa lah. Gue bilang gitu. Iya. Si Kentung sama temen apa sendirian? Sama temen ya semuanya. Sama timnya. Tim Apala itu setelah penelitian. Dia udah turun. Lu ketemu di CK Sulit. Iya. Dia udah dateng duluan. Daripada gue. Kok gak ketemu lu? Kok gak ketemu gue pertanyaannya? Kata Cak Arifin apa? Kata Cak Arifin bilang begini mas. Percaya gak percaya. Satu. Dibilangin gak sama Cak Samaji. Tentang Argo Puro itu bagaimana? Enggak gue bilang cuma ada satu danau doang. Mungkin ini gunung-gunung ini tuh sakral mas. Sampen tuh gak boleh bawa bulu. Nah ini salahnya gue mungkin ya dulu ya. Kan gue bawa bulu merak. Dari mana? Dari Cikasur. Kan kata Cak Samaji nanti kalau ketemu bulu merak. Di Cikasur atau di Sungai Kalbu jangan dibawa. Emang kamu nemu? Gue nemu. Maksudnya nemu geletak di? Gue nemu geletak gue bawa. Yang akhirnya diambil lagi sama Cak Arifin. Oke itu udah bawa. Gue bawa tuh sebagai kenang-kenangan. Nanti tolong jangan dibawa. Cuma kan gue orangnya gak percaya begituan ya? Iya lu bawa aja udah. Bawa aja gue. Gue bilang itu buat kenang-kenangan nih. Gue bawa tiga lelah itu waktu itu. Cuma satunya jatuh, satunya digoni kan. Nah akhirnya itulah jadi bahan diintrogasi. Mas Argo Puro ini bukan gunung sembarangan. Sampain bawa apa? Gue masih digituin tuh. Apa ya gue inget-inget? Oh ini pak bulu merak. Gue bilang gitu kan. Itu iseng banget lagi gue ngapain bawa-bawa gituan. Oke lah. Gue ngakuin salah kan. Secara ini saya salah karena mengambil dari hutan. Terus dan membawanya keluar. Itu bisa kena sanksi. Tapi saya akuin kesalahan saya. Ini saya kembalikan ke Chasamaji. Monggo mau diapain. Gue bilang gitu. Enggak bukan itu masalahnya. Ini nih penyebabnya. Kalau disini ada buru merak tuh gak boleh diambil. Nanti kenapa? Linglung. Linglung kata dia gitu. Linglung. Dia bilang begitu. Linglung satu. Pokoknya gue gak terlalu paham tuh dijelasin. Dari bulu-bulunya apanya begitu tuh. Ini yang bikin. Kalau di Dempo mungkin akar mimang. Oyot mimang. Akar mimang atau oyot mimang. Yang akar ketemu akar tuh. Itu yang bikin bingung pendaki. Itu ada di Dempo? Itu ada. Oke. Gue kira dia tau. Gue gak nemu. Atau mungkin gue lebih positif daripada lu. Setiap pikiran gue. Kalau gue emang seneng nanya kesitu. Tapi gak terlalu dijadiin. Kayak misalkan pikiran banget lah. Buat harus kita percaya horror gitu kan. Memang itu kan udah ketentuannya. Udah ada yang mengatur gitu kan. Udah sih kecerita. Balik lagi ke Cak Arifin tadi. Akhirnya gini mas. Ini sampean gara-gara ini. Tapi anehnya. Kenapa Cak Arifin tuh tau mimpi gue. Tau dia? Dia tau. Ini yang aneh. Dia bilang apa? Dia bilang. Masnya dimimpiin gak sama kakek-kakek pake caping. Dari situ aja udah ketebak bang. Saya disuruh turun baderan. Itu mas katanya. Kenapa sampean turun kesini. Biar gak hilang. Untungnya sampean masih selamat. Baru hilang semalam. Coba Vincent dari dulu sampai sekarang. Mapala loh itu dia katanya. Sampai sekarang gak ketemu. Orang tuanya udah miliaran duit. Buat nyari. Buat nyari sampe detik ini juga. Katanya gak ketemu juga. Cuma jejaknya. Mungkin begini mas. Awalnya itu katanya gitu. Oh ya kebua puluh halam pak. Gue bilang gitu. Terus merinding gue. Ya begitulah. Cuma sampe sekarang pun gue masih bingung. Kata orang. Gue ilang semalam. Tapi yang gue rasain. Cuma beberapa jam. Mungkin ada kali. Yang pernah ngerasain begini gitu loh. Tapi kan lu dari Rau Ambek itu jam 8 pagi kan? Jam 8 pagi. Kita bareng masih sama. Sama 4 orang itu. 4 orang itu. Sampai Cisentor itu kan siang. Eh sampe puncak itu siang. Terus di Cisentor itu jam 4 atau jam 5 sore lah gitu. Balik lagi Cisentor kan? Balik lagi disitu. Masih sama 4 orang ini. Masih sama 4 orang ini. 6 orang. Ini dia gue suruh duluan. Udah duluan aja. Karena gue ngeliat si Goni pun dari situ udah agak sempoyongan. Yang nanti akhirnya tumbang jam 11 malem. Nah lu susurin lah tuh. Gue susurin lah tuh jalan. Jangan remapalah. Sampai ke taman hidup jam 5 pagi. Itu kan menurut gue normal. Ya kayak cuma 10 jam lah. 12 jam mungkin. Ya sekitar segituan lah. Tapi kenapa pas gue sampe disitu kok heboh. Katanya gue ilang semalem. Mungkin nih. Ini penjelasan logis mungkin. Iya coba gitu. Mungkin 4 orang ini parno kali ya. Kayak ini kok lama banget gak nyampe-nyampe. Kan dari awal mereka udah parnoan kan. Mungkin mereka. Ini Bang Eul sama Bang Goni. Nasar apa gimana kan gitu segala macem. Gak nyampe-nyampe taman hidup. Bisa mungkin karena dia tidur kan. Terus posisi kita jalan. Dia bilang kita nyasar semalem. Iya. Maksud begitu. Jadi mereka tuh nyampeinnya seakan-akan lama banget gitu loh hilangnya. Seakan-akan lama banget hilangnya mungkin disitu. Tapi yang gue aneh kenapa gue ketinggalan kereta itu. Iya juga. Iya juga. Tanggal itu kelewat Bang. Jadi kalau kata dia kita tuh udah ngecam semalem di taman hidup. Si 4 orang ini nih. Gue tuh udah ngecam taman hidup. Nah menurut dia besok malemnya itu baru gue dateng. Kita tuh nungguin 1 malem disini. Jadi bukan pas yang nyampe. Dia kan karena dia bilangnya kan. Gue tuh nyampe jam 10 malem di taman hidup. Itu gue ngecam. Paginya kita masih foto-foto. Itu ada fotonya dia. Dia ngambil drone. Dia kan bodron satu. Bodron dia. Kita ngambil dokumentasi disitu. Nah ini siang-siang nih kita tanpa lu nih. Nah pas malemnya paginya itu baru lu nongol. Padahal gue nih gak kemana-mana. Gue tuh jalan sepanjang malem itu. Itu yang jadi anehnya. Iya juga masalah tiket kereta itu. Itu makanya gue masih bingung. Ya kalau ada yang bisa menjelaskan secara logis. Ya monggo lah gitu. Dan juga priha lu gak ketemu si kentung ini. Nah itu dia lagi. Karena si kentung ini juga lewat jalur yang sama. Lewat jalur yang sama. Dan harusnya gue duluan dong secara waktu. Bener. Bener. Iya kan? Secara kan lu udah duluan. Udah duluan itu. Tau-tau. Pas gue sampe base camp kok. Udah ada dia. Udah ada dia gitu loh. Dia bilang kita di taman hidup tuh emang kita cuma lewat. Gitu gitu kan. Cuma yang emang senior yang evakuasi gue itu yang nyari. Dia bilang emang ini temen mas nih udah satu malam pertama. Terus tambah lagi. Satu hari full baru malam besoknya masa ini ketemu katanya gitu. Dan itu tadinya kita mau dilaporin ke base camp kan. Cuma kan katanya coba dicari dulu. Karena disitu banyak yang paham lah tentang navigasi darat. Itulah aneh emang gue juga. Iya sih. Padahal gue sipikal pendaki yang rasional. Selalu gue bantah di mana-mana. Kayak horror itu lho. Masalah horror gitu ya. Gue bilang karena itu kan bisa penyebab. Kita kan juga belajar kan masalah survival navigasi darat. Cara mengatasi hipotermia itu bagaimana gitu kan. Itu kan kita juga pelajarin. Kenapa sih? Mungkin kan satu. Karena kita kecapean. Sehingga menimbulkan halusinasi gitu kan. Kayak misalkan di hipotermia banyak orang menganggapnya itu keserupan. Padahal itu kan ada tahap-tahapnya tuh. Gejala hipotermia yang kalau orang yang gak ngerti kan itu menganggapnya itu keserupan. Sementara itu halu. Nah kalau disini ya itu tadi. Kenapa bisa begitu? Padahal menurut gue kita tuh jalan terus. Aneh. Terus sampai sekarang lu belum ngerti? Sampai sekarang gue belum ngerti. Makanya kalau ada yang ngerti ya monggo silahkan. Karena gue selalu merasionalkan itu kan. Biar suasana tuh tidak panik. Atau bagaimana kan. Jadi malah nambah ini. Masalah sendiri. Ya termasuk beberapa kali gue temuin. Kalau misalkan ada yang keserupan. Masih gue anggap itu dia kecapean. Capean. Sampai sekarang tuh gitu. Coba kita tanganin dengan cara ini. Dan akhirnya kan sembuh. Tapi malah gue ternyata mengalami hal yang di luar logika. Menurutnya. Menurut gue ya. Di luar logika. Tapi mau gak mau kalau gue gak percaya. Takutnya kita ngebantah agama juga. Iya bener sih. Yang gue paham sih. Jin sih bang. Iya jin. Kayak jin tuh emang ada gitu. Jin itu kan emang ada. Jin kan juga salah satu ciptaan Tuhan lah. Dan malaikat itu kan juga. Dan ada suratnya juga gitu kan. Surat jin. Dimana nabi itu. Berdakwah ke jin gitu loh. Iya betul. Kalau lu. Emang lu mau nganggap nabi halu gitu kan. Kasih gitu kan. Ya gitu lah pokoknya. Berhasil. Tapi gue penasaran sama skill survival itu. Lu udah lama belajar kayak gitu. Gue belajar itu di. Dulu itu gue sempet ikut mapala. Tapi gak sampai diklat. Oke. Yang akhirnya. Itu tahun berapa tuh ikut mapala tuh? 2014. 2014-2015. Cuma ikut waktu itu kemcer aja. Tapi gue gak memutusin untuk diklat. Akhirnya gue keluar kan. Karena menurut gue belum. Gak diperlukan. Lah setelah itu. Karena di organisasi NU ini. Akhirnya. Sebenernya karena ketuntutan. Jabatan yang harus. Gue kan sering ketemu kayak dari. BBB, DDKI, BNPB. Terus kalau di Jakarta itu ada water rescue. Yang mau gak mau. Akhirnya gue harus pelajarin skill-skill itu. Minta dong ke orang-orang yang. Udah lebih paham lah itu kan. Ikut diklat. Tapi khusus dari organisasi gue. Nah disitulah lo belajar. Teknik nanteng survival. 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 Jerat. Yang lo tau apa aja tuh? Tumbuhan yang bisa dimakan. Gitu kan. Kayak apa aja sih? Simplenya aja deh. Gue jujur. Gue di gunung. Gue gini mikir ya. Oh ini daun bolong-bolong nih. Oh. Kalau warnanya ungu keracunan. Kalau berwarna gue tau tuh bang. Oh gitu ya. Oh kalau berwarna nih bahaya nih. Kan mencolok tuh artinya beracun. Gue mikir gini. Kalau yang bolong-bolong nih daun. Kalau binatang makan berarti ini aman nih. Iya. Gue pikir gitu. Bener gak sih? Tapi gak juga sih. Enggak juga ya. Padahal ada yang berbulu. Tapi enggak. Begonia. Tau daun begonia bisa browsing ya. Itu kan salah satu pengganti air. Biasanya adanya di suhu kelembaban kayak gunung salak, gunung gede. Oh ya gunung-gunung lembab ya? Iya gunung-gunung lembab. Itu kerinci itu masih ada. Jadi yang batangnya berbulu. Kalau kita pengen makan. Kita kupas dulu. Itu rasanya kayak belimbing. Nah itulah salah satu pengganti air gitu kan. Oke. Terus pakis. Ya banyak sih sebenarnya. Gue juga udah agak lupa. Tapi mungkin kalau terjun ke lapangan. Oh masih inget nih daun ini. Cuma kalau yang dari TNI kan juga pernah ngajarin gitu. Gue pernah. Dikasih tau sama TNI tuh. Sebenarnya mas kalau makanan tuh jangan asal. Kalau makanan tumbuhan karena ada. Untuk berapa gram-gramnya itu harus disesuaikan dengan badan. Kalau enggak nanti pengaruh tuh. Sesek nafas atau apa. Jadi daun itu nggak boleh kebanyakan juga? Iya katanya begitu. Kata yang temen gue TNI itu dulu. Yang senior. Dia apa? Instruktur lah pelatih kita waktu di survive itu. Banyak banget kita kalau inget survive itu waktu itu pernah 14 hari dilepas di gunung. Di hutan. Dilepas? Di hutan salah satu. Nggak usah gue sebutin gunungnya lah. Iya, iya. Itu modal korek, pisau, dan center. Ah jadi itu tesnya? Iya. Tiga hari. Lu suruh survive 14 hari? Suruh survive 14 hari. Modal korek, pisau, rumah santai. Tapi dengan catatan bahwa gunung ini memiliki air yang ada di koordinat sekitar. Sekian. Ini ada di koordinat sekian. Ini tanaman dijelasin dulu tuh. Yang lama tuh belajar ruangannya dulu sebelum ke lapangannya itu kan. Akhirnya ya begitulah. Tapi emang sih bang, kayak di hutan itu kan alam gitu ya? Iya. Ya alam tuh udah nyediain semuanya gitu. Alam tuh udah nyediain semuanya. Yang kita butuhin buat hidup kayak air, makanan gitu. Cuma kitanya nggak tahu nih. Nah gitu bang. Yang mana aja nih yang bisa gitu kan. Karena kan alam juga butuh buat, setau gue ya, buat mempertahankan diri gitu. Dari predator-predator gitu. Makanya ada yang daun warna-warni lah. Ada mushroom. Iya. Lo makan nge-fly gitu kan. Mushroom nge-fly kebole. Iya. Bahaya juga. Makanya penting juga tuh ilmu-ilmu. Basic lah bisa diberikan. Bedain daun mana yang bisa dimakan. Sama yang nggak gitu kan. Segala macem. Jujur gue belajar cuma dari video doang sih bang. Oh dari video. Nonton-nonton video survival gitu. Tapi sekarang tuh udah nggak pernah gue. Karena udah terlalu lama kan. Waktu itu kan sebenarnya karena kebutuhan seleksi aja. Ya sekarang udah jarang gue pakai. Jadi agak sedikit lupa. Malah gue pernah salah tumbuhan tuh. Yang masih apal tuh bini gue. Karena bini gue kan masih bergelut di situ tuh. Bini lu pendaki juga? Iya. Bini gue pendaki juga. Asik satu hobi emang enak banget. Iya ini juga. Dia lebih banyak tahu tentang tumbuhan apa yang gue makan. Jadi pas kemarin gue coba iseng. Wah ini nih bisa dimakan. Mau dia dibuang bukaan. Itu bikin mabok. Itu di salak tuh terakhir tuh gue gitu. Soalnya kan gue hobi doang sih bang. Naik gunung tuh hobi doang. Nggak mendalami kayak lu gini kan dari. Udah lama gitu. Sampai pelatihan segala macem. Jadi gue jujur aja. Gue kurang paham gitu. Kalau soal daun-daun survival gitu lah. Palingnya gue tahu basic-basis kayak bikin api. Udah gitu doang. Oh iya bikin api ya. Tapi kalau dilepas 14 hari ya bang. Mungkin gue manjat pohon kali ya. Itu tolong enggak. Tapi dulu kalau sekarang juga gue minta balik banget. Tapi kan gunung sekarang kan bisa dibilang. Udah enak lah bang. Kalau sekarang enak banget. Kayak lebih rame. Jalur yang lebih jelas gitu kan. Akses pun informasi gampang. Informasi gampang. Bahkan banyak warung. Makanya gue suka aneh. Kok masih ada yang nyasar gitu. Ah itu yang aneh bang. Menurut lu penyebabnya apa tuh bang? Kok masih ada yang nyasar hari gini tuh bang? Aduh kalau penyebab ini. Apa mungkin kayak mereka ngeremehin gitu kali ya. Kayak. Ah cece udah lah aneh. Gue kayak yang tadi maaf ya. Gue mungkin yang di Argoporo tuh. Yang 4 orang itu mungkin kadang gak tahu kali ya bang ya. Mereka kira ini Argoporo gunung pendek kali. Iya. Bomi doang. Kaget juga bang. Bener sih. Faktur ngeremehin juga. Iya kan? Salah satunya sih kalau kata gue. Banyak soalnya yang awalnya ada beberapa kasus yang gue temuin di salah satu gunung. Ini pendaki gak pernah, bukan pendaki sebenernya. Orang ya bukan pendaki lah gitu. Orang biasa yang dia menganggap ah gunung ini mah cuma satu jam. Bahkan gue pernah ngalamin gitu waktu pendakian dulu. Di tahun 2013. Ah ini mah paling cuma satu jam, cuma dua jam gitu. Dan ternyata dari karena hal kita ngeremehin itulah yang jadi bencana, jadi petaka. Masuk akal juga karena kan kalau dengan ngeremehin gitu kan kita jadi gak prepare. Betul. Karena kita anggap ah udah segini aja cukup lah. Harusnya di gunung itu prepare mesti bener-bener. Maksimal. Mantep sih. Kayak kalau bisa ya. Kayak tadi Bang Iwel. Logistik buat tiga hari. Kalau bisa empat hari lebihin aja gitu kan. Logistik penting. Oke Bang Iwel. Ada pesan-pesan terakhir gak? Pesan-pesan terakhir. Mau ini gue lewat. Ada pesan-pesan kan nih buat para pendaki pemula. Yang mungkin baru mau naik gunung nih kan. Bingung mesti ngapain, mesti ngapain gitu. Oke nih buat teman-teman yang mau nyoba mendaki. Mungkin kalian bisa browsing. Kalau kalian punya senior atau orang yang ada lebih berpengalaman. Kalian juga bisa nanya aja. Prepare-nya tuh seperti apa gitu. Jadi inget bahwa di gunung tuh bukan tempat mainan atau wisata biasa. Dan alam tuh gak mandang lu siapa. Mau kita nih anak pejabat kek. Mau kita duitnya banyak. Kalau di alam itu yang kita butuh cuma kuat. Preparasi yang cukup lah. Yang cukup mateng. Paling itu aja bang. Jadi gak terjadi kejadian-kejadian yang merepotkan banyak orang. Atau menjadi hal yang gak diinginkan. Gue setuju banget sih bang. Oke bang Ewell. Siap. Makasih banget deh. Udah mampir ke channel gue. Udah cerita pengalaman lu di Gunung Argo Puro. Dan gue yakin masih banyak pengalaman lu nih. Kalau lu ada waktu boleh lah main-main lagi lah. Boleh. Boleh nanti kita share-share juga. Oke. Oke sebelum kita berpisah. Jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan. Cerita-cerita harus ada gue. Joe dan Bang Ewell. Sampai kita mau di cerita selanjutnya. Sampai jumpa.